Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Wr Wb 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 Allah yang menggenggam kita Allah yang mengataui apapun yang kita lakukan pada siang ini niat tujuan kita berkumpul di majlis ilmu ini istri mungkin bisa kita tipu, mertua mungkin bisa kita bohongi, anak-anak mungkin bisa kita kiburi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu apapun yang kita lakukan, bahkan yang terdetik dalam hati kita, sudah menjadi catatan amal semut yang hitam di atas batu yang hitam di hutan belantara, gelap gulita, hujan, pula hari Allah tahu ngapain semut itu bahkan daun yang jatuh dari pokoran tindahannya Allah tahu kapan jatuhnya artinya apa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini itu sudah menjadi catatan bagi kita baikkah burukkah dia oleh karena itu mudah-mudahan kita yang hadir pada kajian zuhur kali ini adalah orang-orang yang jauh dari kemungkaran dan kemaksiatan dekat kepada kebajikan dan kebaikan insyaAllah, amin ya rabbal alamin salam dan salam kepada nyunjungan kita seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya seorang proklamator yang tidak pernah koruptor pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat pembawa risalah yang belum ajarkan kepada kita akhlakul karimah belum ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap istri dan anak-anak kita suami kita beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap jiran dan tetangga bahkan beliau ajarkan kepada kita bagaimana hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara sampai dua per tiga dunia beliau kuasai bahkan seorang orientalis yahudi mungkin kita tahu beliau membuat sebuah buku dan ternyata seratus tokoh dunia itu beliau letakkan nomor pertama itu adalah rasul rasulullah salam salam objektif dalam penilaian itulah bedanya orang barat dengan orang indonesia di dalam mengadakan kajian atau penelitian dia tidak melihat agama tidak melihat suku bangsa tapi objektif dia tanpa disadari ternyata rasulullah salam adalah orang yang paling luar biasa dari seratus tokoh dunia dan ini kebanggaan bagi kita bahkan orang-orang yang mencacimaki beliau bahkan yang membuat film tentang beliau yang hari ini informasi kita dengar bersujud bahkan masuk Islam tapi tidak diberitakan lagi yang diberitakan apa apa yang diberitakan biasanya yang diberitakan adalah ketika ingin menghadap Islam tapi ketika sudah masuk Islam itu tidak diberitakan Mike Tyson masuk Islam ada berita tidak ada berita Michael Jackson masuk Islam ada berita tidak ada berita para peneliti dokter-dokter dari Jerman mengkaji tentang Islam itu ketika dapat hidayah dari Allah masuk Islam pun tidak ada berita kita hanya bisa melihat mungkin di Twitter kita hanya bisa melihat mungkin di Facebook tapi diberitakan di film atau katakanlah di channel-channel yang internasional itu dihilangkan kenapa? kenapa? begitulah ketakutan yang luar biasa yang hari ini ulama kita guru kita ustad kita dokter Ayd Al Korni beliau setelah mengadakan pengajian di Filipina dan beliau berbicara tentang yang hak kulil hak walaukan amuran katakan kebenaran walaupun pahit dan kita lihat sudah menyebar di WA grup-grup bagaimana beliau ditembak di tempat depan beliau yang lain meninggal dan beliau masih selamat mudah-mudahan beliau masih sehat dan buka dan bisa berdakwah kembali amin ya Rebal amin ya Rebal alamin dan ini pun yang terjadi mungkin dulu di Indonesia bahkan sampai hari ini dan itu sudah ada contoh teladan beliau hamka ketika disuruh untuk mengatakan untuk mengucapkan selamat natal oleh salah satu presiden beliau mengatakan apa akidah saya tidak akan saya mau jual saya mundur dari ketua MUI yang dahulu namanya majlis ulama Islam bukan majlis ulama Indonesia pertamanya namanya itu majlis ulama Islam tapi dilupa menjadi majlis ulama Indonesia beliau mundur beliau hidup dalam kesederhanaan bahkan ketika meninggal dunia pun beliau masih berhutang beliau hidup dalam kebiasaan tapi orang yang memusuhi beliau sebelum beliau wafat semuanya minta disolatkan yang menyolatkan jadi imamnya adalah beliau coba bayangkan begitulah akhlak beliau dan begitulah yang kita inginkan hari ini umat Islam di Indonesia tidak ada lagi cacimaki diantara NU dan Muhammadiyah diantara mungkin kita ada salafi jamaah tablik mungkin kita apalah namanya tidak tahu HTI mari kita bersatu sebelum saya memberikan materi yang intinya adalah life is short hidup itu singkat saya ingin kembali di Mokodima ini minimal kita yang ada hadir pada kesempatan kali ini bersatulah kita walaupun berbeda bendera berbeda partai walaupun berbeda organisasi berbeda kampung halaman suku tapi kita satu dalam ikatan cinta yaitu akidah islam islam islamnya yang kita ucapkan kita pemandangkan kita takbirkan bahkan kita menjadi umat yang satu dalam kalimat la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah ini yang mesti kita tanamkan kita cari kebenaran jangan mencari kemenangan tapi ketika baru pulang dari Malaysia ada ustad datang ke saya beliau dari Brunei diusir dari negara Brunei beliau mendatangi saya ketika saya tidak pulang ke Indonesia dan beliau minta semua jamaah jamaah saya takai agar beliau yang memegang tapi beliau bercerita-cerita tentang keburukan organisasi ini dan itu banyak sekali dua jam saya mendengarkan beliau berbicara akhirnya saya stop karena tidak mungkin pesawat menunggu saya ustad saya mau ke bandara dan dua jam Antum ngomong dari subuh tadi dari subuh karena saya niat memberikan jamaah kepada Antum karena Antum ternyata luar biasa hebatnya keiluan Antum hebat tapi tidak cocok untuk orang Indonesia kenapa kita dakwah itu dengan hikmah kita dakwah itu dengan bijak banyak orang pintar tapi tidak bijak tapi apabila orang bijak pasti sudah pintar mungkin kita bisa memahami ini di Indonesia terutama banyak orang pintar tapi tidak bijak tapi kita merindukan orang yang bijak yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya yang bisa mengajarkan sesuatu pada tempatnya yang akhirnya preman yang ingin sholat dielus baik-baik bukan dihantap dengan halal haram dulu dihantap dihajarkan dengan akhlak yang akhirnya apa dia sadar bahwasannya apa yang dilakukan masa lalu pasti akan Allah ampuni pelan-pelan kalau bahasa nenek saya di kampung step by step slowly but sure itu nenek saya yang ngomong di kampung ya untuk mengajarkan orang Indonesia ini agama Islam itu pelan-pelan kelas 1 kelas 2 kelas 3 gak bisa loncat kelas 5 kalau loncat dia nah itulah makanya kita dikatakan hari ini radikal kita dikatakan teroris ya keras pada hakikatnya Islam rahmatan lil bapak ibu hadirin dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini dimokondimah karena saya bersedih hari ini karena guru kita ayat al-korni ya mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan selamat sehat kembali judul yang diberikan ke saya adalah hidup itu singkat dimokondimah saya bacakan firman Allah surat al-haj 47 surat al-haj 47 mari kita simak dengan iman kalau bisa setelah ini kita bawa pulang surat ini dan kita kita hayati kita tefakuri dan kita berikan renungan al-haj 47 apa kata Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim wa inna yauman sesungguhnya satu hari inda rabbika disisi Tuhanmu ka alfi sanatimimataundun sama dengan seribu tahun dalam perhitunganmu maksudnya apa bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah satu hari di akhirat seribu tahun di dunia ini maksudnya apa tiga jam di akhirat itu sama dengan seratus dua puluh lima tahun di dunia ini maksudnya apa satu setengah jam di akhirat itu sama dengan enam puluh dua setengah tahun kita hidup di dunia ini pertanyaannya saya mau nanya umat Nabi Muhammad berapa tahun umur dia itu beliau yang menyampaikan dalam satu riwayat umat beliau itu diantara enam puluh sampai tujuh puluh tahun lebih itu bonus namanya dan pun tidak berdaya itu menyusahkan lagi anak cucunya artinya apa kita cuma hidup satu setengah jam saja sekarang pertanyaannya apa yang kita lakukan dalam satu setengah jam yang singkat ini apa yang telah kita perbuat dengan rutinitas kita pergi pagi pulang malam apalagi macet betul tak apalagi di Malaysia itu sebelum sumu udah berangkat di Malaysia perempuan yang banyak bawa mobil di Malaysia itu kalau mau lihat perempuan lebih banyak bawa mobil dan itu rata-rata bekerja suaminya melepak-lepak banyak melepak-lepak itu masa sini apa santai-santai main gaplek di warung kopi istrinya ngantor ya ada juga lah kerjaannya suaminya kadang-kadang part time bukan full time ya makanya ini maaf ini rahasia kita saja makanya perempuan Malaysia itu lebih suka dengan lelaki Indonesia dia makanya saya takut 5 tahun di Malaysia cepat-cepat saya pulang cepat-cepat saya pulang ya artinya apa artinya apa hidup ini singkat pagi sebelum subuh entah dimana subuhnya ga tau ya ga tau anak dititip dibayar orang dititip ga tau saya yang bekerja disini apalagi begitu juga Allah Allah bisa tapi yang jelas intinya tanpa kita sadari ya hidup ini singkat hidup ini gak lama sekarang pertanyaannya apa yang kita lakukan dengan hidup yang singkat ini kenapa kita harus sombong karena harta yang kita miliki cukup lah korun yang menjadi contoh bukan contoh teladan ya contoh apa namanya itu contoh buruk korun dia kaya punya harta sombong dengan hartanya Nabi Musa minta zakat kepadanya diberi anjing anjing gak sih harta ini aku yang mencari ya aku 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 segalanya aku akhirnya murka Allah akhirnya apa yang terjadi ternyata bumi Allah ini pernah dibelah pernah terbelah dimasukkan harta korun ke dalamnya dan korun pun masuk ke dalam bumi Allah ini makanya kalau bapak ibu menggali lubang dapat harta namanya harta apa harta korun artinya apa biar tidak seperti karun biar tidak sombong seperti karun dia sadar hidup singkat hidup gak lama ada orang juga kan sombong karena jabatannya pangkat kedudukannya cukup sudah contohnya Firaun sampai istrinya pun dibunuhnya Asia itu yang mengatakan kalimat La ilaha illallah Muhammad Ra'ah La ilaha illallah Nabi Musa sebagai Rasulullah saat itu anak dia dia mengakui agama Tauhin marah dibunuh Firaun sampai dia ingin melawan anak angkatnya sampai dia bikin gedung tinggi ingin melihat Tuhannya Musa sampai dia mengatakan dalam Al-Quran Ana Rabu Kumul A'la aku Tuhan yang paling tinggi gak ada lagi Tuhan selain aku yang mengaku Tuhan selain aku bunuh Allahu Akbar ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya apa ternyata Tuhan yang satu ini mati juga dimana di Lautan Merah sempat dia berucap ketika nyawa sudah di gorgor diulkub di tenggorokannya sampai ibruh pelajaran ada orang sombong karena ilmunya mungkin para ustaz para ulama ya kan dia mengaku dirinya ustaz apalagi sekarang ustaz banyak ini ya macam-macam ustaz sekarang ada ustaz ustaz mata air tau ustaz mata air mata air tau didatangi nah itu bagus kayak Arifin Ilham didatangi kan banyak jemaahnya mendatangin itu mata air begitu sebenarnya ulama itu sebenarnya begitu didatangi bukan mendatangi ya al-ilmu yurta walayati ilmu itu didatangi bukan mendatangi ya itulah ustaz mata air kayak Habib Munzir al-Musawa ya kan didatangi majlis Rasulullah ramai jemaahnya kenapa zahir dan batinnya bersih jiwanya bersih rindu orang menengok wajahnya pengen dekat dengannya mencium tangannya ini bab adab walaupun ini sini ada perbedaan gak usah kita bicara perbedaan itu yang jelas ini istirahat ya yang kedua ada ustaz itu ustaz ustaz air hujan ya saya air hujan apa pergi ke terminal dakwah dia bang makan minum pakai tangan kanan dong nah itu ini ustaz air hujan pergi ke bandara dakwah dia bu ini pakaian pakaian Yahudi ini ini pakai hot pen celana hot pen tau hot pen hot pen tau celana pendek tuh hot pen hot tau panas pen panas pen hatinya apa penak penak-penak bikin panas gara-gara pakai celana itu ya makanya jangan pakai itu nih ya ibu-ibu tolong sampaikan ke keluarganya ya yang buta aja ustaz dia suka apalagi gak buta ya ini maaf ini ya ada dimana dia duduk dimana dia duduk bercerama dia da'i dimana dia melihat kawannya agak agak kurang secara agama dia nasihati ini namanya ustaz air air hujan nah yang hebat lagi nih ustaz air pump tau air pump air pump tau kalau bulanannya gak dibayar gak-gak-gak keluar air itu kalau gak ada DP-nya nah itu gak keluar ilmunya ya semakin besar bayarannya semakin mengalir kencang dia nah itu ustaz air pump di Indonesia kayaknya sudah banyak ustaz air pump ini mudah-mudahan bukan ustaz-ustaz yang tampil di tempat ini amin ya rabbal nah yang parah lagi ustaz comberan ustaz comberan tau berapi-api berceramanya hebat dia ceramah menangis orang air telinga pun keluar saking hebatnya berceramah ya tapi dirinya kotor bermaksiat istrinya buka aurat dia ceramahin orang pintar istrinya buka aurat anaknya buka aurat ngomongnya jorok ya parahnya lagi ya pak akhlak gak ada di atas panggung hebat ini ada makanya bagi yang paham akan kehidupan singkat dia tidak akan melakukan hal yang di luar batas karena sombong bukanlah ajaran islam sebagaimana rasul juga mengajarkan layar hujan maka tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zara kesombongan Allahu Akbar pertanyaannya siapakah orang sombong dua kata rasulullah yang pertama batulul hak menolak kebenaran kalau gak agim yang ngomong dia gak datang kalau gak ustaz nur maulana jamaah dia gak hadir kalau gak mama dede yang ceramah dia gak hadir ini pilih-pilih ustaz dia menolak kebenaran lagi kalau gak ustaz dia dia gak datang namun itu bilang padahal kita tahu ilmu itu kita ambil dari mana saja betul gak benar gak seandainya itu baik terima bahkan dari anak kecil pun kalau kebenaran terima terima ya terima dia jangan diabaikan itu karena bagaimanapun ya yang kedua ciri orang sombong itu apa gom dunnas suka meremehkan orang lain betapa sering kita meremehkan tetanda kita betapa sering kita meremehkan kawan kita yang di bawah kita levelnya betapa sering kita meremehkan bahkan terbersih dalam hati kita ternyata orang seperti ini tidak akan pernah mencium bau surga apalagi masuk surga makanya ada sebuah kisah cerita yang mudah-mudahan ini kisah ini cerita ini membuat kita menjadi sadar akan kehidupan yang sikat seorang pengusaha kaya umurnya 60 tahun 60 tahun umurnya ya anaknya 8 umur 60 tahun anak adalah hebat gak bini 1 maksudnya anak 8 harta banyak sawit getah rumah tanah dia punya mobil apa pun merek dia ada kaya dia tapi suatu hari dia masuk masjid sholat asar sendirian dia sholat ketika itu kawan karibnya lewat anak muda kawan karibnya anak muda dia berkawan dengan anak-anak muda terkejut kawan karibnya ini eh tumben pengusaha ini sholat dibilang tumben dia masuk masjid dia duduk di sampingnya wih benar sholat dia hebat ini pengusaha gak pernah-pernah sholat kok sholat dalam sujudnya pengusaha ini berlindangan air mata menangis dia meratap dia tambah heran mantap dalam hidup saya sampai umur 25 tahun hari ini gak pernah saya melihat ada orang sholat benar ini pertama kali saya lihat akhirnya apa selesai sholat pengusaha ini assalamualaikum assalamualaikum apa kata anak muda ini wahai pengusaha tumben engkau sholat kurang ajar ya kenapa tumben enggak biasanya kita jumpa di diskotik biasanya kita jumpa di nightclub di karaoke family biasanya kita jumpa di tempat-tempat remang malam daerah parung itu ya saya gak sebut daerah sini biasanya kita jumpa di tempat-tempat mesuk bahkan engkau dalam telermu dalam mabukmu pernah berucap dan berkata saya masih ingat apa katamu kita tidak akan pernah ke masjid orang ke masjid orang miskin orang dengar pengajian itu orang susah banyak masalah banyak hutang dalam mabuk kau bicara itu saya masih ingat hari ini kau sholat sudah sholat sujud menangis meratap ada apa ini what happened with you what's wrong with you ada apa apa pasal apa benda ini kata si Upin-Ipin kan mungkin ada apa ini jangan tenang pengusaha ini apa kata pengusaha ini salahkah bila aku sholat tidak cuma lucu boleh aku bertanya kepada engkau wahai pengusaha silahkan pertama jawab dengan jujur pertanyaanku aku akan jujur silahkan bertanya sampai hari ini berapa umur umur mau wahai pengusaha nah ini pertanyaan pertama dengan tenang Musa menjawab orang muda umurku sampai hari ini baru 7 tahun 7 tahun iya kau bertanya aku jawab dengan bantah 7 tahun iya boleh aku bertanya yang kedua silahkan tapi jujur jawabnya aku akan jujur sampai hari ini detik ini berapa orang anakmu apa kata pengusaha dengan tenang dia menjawab anakku sampai hari ini baru satu orang apa kata anak muda ini merah pada mukanya kurang ajar kau pengusaha kau pembohong pendusta orang sholat itu biasanya jawab dengan dusta tapi kau pendusta pertama kau jawab dengan dusta kedua kau jawab juga dengan bohong gak benar wahai anak muda jangan emosi aku jawab apa adanya terakhir aku bertanya yang ketiga setelah ini aku gak mau bertanya lagi silahkan jujur jawabnya aku akan jujur kalau dihitung hartamu sawit ketah rumah mobil rekening Indonesia luar negeri kalau ditotalkan rupiahnya kira-kira berapa jumlahnya apa kata pengusaha ini dengan tenang anak muda hartaku kira-kira sampai hari ini totalnya baru 40 sampai 50 juta rupiah marah anak muda ini emosi anak muda ini dipegang tangannya oleh pengusaha yuk kita keluar masjid di teras masjid saya sampaikan satu persatu apa ibroh makna yang saya sampaikan tadi yang pertama anak muda benar engkau benar umurku secara angka sampai hari ini 60 tahun tapi pada hakikatnya baru 7 tahun aku sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala baru 7 tahun aku sadar ada azab kubur baru 7 tahun aku sadar ternyata apapun yang dilakukan dalam hidup pasti ada balasannya baru 7 tahun aku sadar ternyata selama ini yang kulakukan air mataku tidak pernah menetes puluhan tahun aku menyesali perbuatanku di masa laluku tahukah kenapa aku menangis karena banyak dosa yang kulakukan dahulu bini orang biniku janda orang punya aku aku beli perempuan murah harganya maafi bimu hari ini orang Arab pun datang ke Indonesia bukan hanya Indonesia dulu tanah orang aku ambil aku ganti sertifikatnya apa yang tidak bisa dibeli di Indonesia apa yang tidak bisa dibeli di Indonesia aku pejabat peusaha aku beli semua berubah sertifikat tapi demi Allah hari ini batinku tersiksa batinku tersiksa hidupku tidak bahagia yang kubayangkan dalam subhidku kenapa air mataku menetes dosa-dosaku puluhan tahun pantaskah aku masuk surga Allah dengan tujuh tahun aku bersujud dan itu pun belum tentu lillah bisa jadi ria pamer Allahu Akbar walillah yang kedua anak muda benar kau anakku lahir dari isteri ku delapan orang anakku delapan orang tapi pada hakikatnya anakku yang sebenarnya cuma satu sibiran tulang bangkuan bunda yang akan berdoakan setelah kematianku cuma satu tahukah yang satu ini aku usir pas 5 SD dulu dari rumah kenapa aku usir karena wajahnya hitam pendek botak pula lagi tidak mirip dengan abang kakaknya ada adiknya yang lain putih-putih tinggi-tinggi kayak bule dia sendiri yang beda wajahnya aku tidak mengakui dia anakku ke 5 SD minta beli buku ikra aku tampar minta beli sajadah ke majid aku injak aku hajar dia akhirnya dia tidak tahan di rumah tidak betah di rumah dia menatapku waktu itu masih ke 5 SD dia tetap wajahku air matanya berlindangan pak gak tahan aku di rumah aku mau pergi dari rumah pak kau benci kepada aku karena wajahku yang buruk rupa karena aku pendek tahukah engkau anakmu dan anakku sampai hari ini tidak pernah pulang puluhan tahun aku berpisah dengan anakku yang satu ini tahukah engkau anakku yang satu ini dimana hari ini ternyata anakku yang satu ini dua bulan yang lalu menelponku apa kata anakku pak ini anakmu yang puluhan tahun engkau benci yang botak pendek hitam pak aku pergi dari rumah engkau memberikan motivasi hidup bagiku aku tidak pernah dendam kepada engkau pak aku doakan engkau dalam sholatku aku bahagia punya papa dengan seperti engkau karena engkau memotivasi hidupku engkau menjadikan diriku petarung dalam kehidupan aku merantau ke Jakarta sampai di Jakarta dapat ayah angkat aku disekolahkan S1, S2, S3 di Jerman hari ini aku dosen pak gajiku ratusan juta pak izinkan anakmu ini berbakti kepada engkau aku rindu kepada kau aku ingin mencium kakibu aku ingin pulang ke rumah aku ingin pak seperempat dari gajiku aku transfer kerekeningmu walaupun engkau orang kaya maafkan aku tidak menghinamu tapi aku ingin berbakti kepada engkau anak muda tahukah kenapa dalam sujud aku menangis tahukah engkau kenapa aku menangis aku rindu dengan anakku yang satu ini aku menginjaknya menghantamnya bengkak kepalanya berdarah mukanya karena aku benci karena rupanya tapi hari ini Allahu Akbar penyesalan penyesalan anakku tujuh di ketiakku tujuh orang di ketiakku membunuhku perlahan-lahan belum aku mati tanahku dijualnya belum aku mati BPKB mobilku digadaikannya belum aku mati baru masuk rumah sakit dia sudah berbaris tujuh orang bawa pena dan kertas minta warisanku yang tujuh musuhku benar firman Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah yang mengatakan sesungguhnya isteri-isterimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu hati-hati hati-hati para bapak-bapak calon bapak calon suami hati-hati makanya aku katakan anakku cuma satu benar Rasulullah bersabda izah mata banu adama in koto amalu illa min salas sedakah jariah ilmin tafabih waladin saliyadullah apabila anak cucu ada meninggal mati putus amalnya habis amalnya kecuali tiga sedakah jariah ilmu yang bermanfaat terakhir anak soleh yang mendoakan anakku yang soleh cuma satu dan apa kata anakku setelah itu pak maafkan anakmu yang satu ini pak aku sudah menikah dengan bule perempuan jerman cantik kayak mauliku snaidi zainab pilih sidul anak sekolahan tinggi dariku pak busro lagi berita gembira buat papa kami mau pulang akhir tahun ini engkau sudah punya cucu dariku berita gembira pak cucumu tidak ada yang mirip denganku mirip emaknya ketiga Allahuakbar izinkan kami pulang taukah engkau anak muda kenapa air mataku tidak pernah berhenti menangis aku rindu dengan anakmu yang satu ini aku yang aku yang seharusnya mencium kakinya aku yang seharusnya memasuk kakinya aku zolim terhadap anakku walaupun tidak ada orang tua nurhaka terhadap anaknya tapi aku zolim terhadapnya aku bedakan diantara satu dengan yang lainnya makanya air mataku tidak pernah berhenti menangis aku rindu dengannya seakan-akan seakan-akan lama perasaan waktu dan hari Allahuakbar ini yang kedua anak muda makanya aku katakan anakku cuma satu yang terakhir benar engkau siapa yang tidak kenal dengan aku di Indonesia aku orang kaya tanah sawit getah rumah aku punya dimana-mana bakal sertifikatnya bingung aku dimana lagi rumahku mobil apapun merek aku punya yang baru pun ada rekening Indonesia luar negeri aku punya tapi demi Allah hartaku yang sebenarnya anak muda baru 40 sampai 50 juta rupiah itulah yang aku infakkan ke masjid ke fakir miskin aku berikan kepada para ulama yang berjuang dalam dakwah itulah yang akan menyelamatkan menerangi kuburanku hartaku yang lain itu yang akan membuat aku tersiksa menjadi remutan ahli warisku Allahuakbar jangan-jangan bapak ibu pengusaha tadi adalah kita suatu hari nanti tapi jangan-jangan bisa jadi pengusaha tadi adalah kita tapi mudah-mudahan kita tidak terlambat untuk bersujud kepada Allah minta ampun kepada Allah dengan hidup yang singkat ini makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita tidak akan pernah beranjak kaki anak Adam pada di kamar nanti sampai dia ditanya empat perkara apa pertanyaannya yang pertama tentang umur ini dia apa yang telah kita perbuat dengan umur yang singkat hidup ini tahu-tahu tidak ada tempe-tempe tahu-tahu barusan subuh kan tahu-tahu sudah zuhur tadi saya pun tidak nyangka tadi barusan zuhur tahu-tahu sudah asar bentar lagi barusan asar tahu-tahu sudah maghrib barusan maghrib tahu-tahu sudah isyak barusan isyak tahu-tahu sudah subuh kembali barusan tadi malam saya di MNC Muslim tahu-tahu sudah subuh sudah gabung lagi kawan-kawan di TVRI selami-selami yang maharif ini lah tahu-tahu cepat barusan kita anak-anak tahu-tahu sudah jadi emaknya anak-anak betul nggak bu bener nggak oleh karena itu jangan pakai rok anak SMP juga saya mohon sadar kalau sudah jadi emaknya anak-anak udah ya dandan megaya buat suami ya pakaian juga saya perhatikan Indonesia ini macam-macam pakaian sarini hilang ada lagi anak-anak Anies Monika apalah Indonesia ini ya apa yang ditontonnya itulah gayanya Alhamdulillah ada pergi melatih subuharti dengan hijab sari Alhamdulillah Alhamdulillah masih ingat kan pergi melatih yang kemarin ke Malaysia ke Pontianak juga jumpa sama saya saya ngisi duluan dia terakhir hebat ya saya bilang sama Tete Tete cantik nggak pakai bedak bersih wajahnya jujur saya bilang waktu pakai dandan kayak gitu tuh ya Allah saya mual nengoknya dia ketawa Ustaz Orang bisa aja kata dia benar Ustaz Iyus janda tuh beliau kasihan juga tapi yang jelas intinya yang jelas intinya hidup ini singkat makanya Bupata Arab mengatakan pergunakan umurmu di masa muda di masa kuat di masa hebat kenapa apabila bertambah dengan bertambah uban di kepala pada hakikatnya umur kita berkurang di Indonesia kalau anak kita ulang tahun lagunya apa panjang umurnya panjang umurnya panjang umurnya ada tamu dia betul kan ya akhirnya anak kita setelah panjang umurnya setelah itu apa dangdutan kenapa merasa panjang umurnya kalau orang Malaysia kalau ulang tahun lagunya bukan itu yang saya berapa kali saya ikut syukuran ulang tahun anak-anaknya itu lagunya apa lagunya Allah selamatkan kamu itu lagunya kalau kita di Indonesia enggak panjang umurnya panjang umurnya panjang umurnya panjang umurnya siapa bilang panjang umurnya semakin dekat kita tempat istana kita terakhir peristana betul enggak nambah umur berarti nambah nambah dekat benar enggak benar enggak benar enggak iya makanya ya kalau punya anak lagu jangan itu syukuran ingatin anak ini nambah umurnya serangka ini pada kekatnya yung buco butet ini pada kekatnya nambah umur berarti hidup kita itu singkat lagi gitu seharusnya begitu ini yang pertama ya ini yang pertama pertama yang akan dipertanyakan umur kita yang singkat yang kedua yang akan dipertanyakan pada hari kiamat sebelum kaki kita beranjak kata Rasulullah yang kedua tentang ilmu yang kita dapatkan sudahkah kita amalkan saya mau nanya hari ini dapat ilmu enggak dapat enggak seolahnya setiap Jumat dapat ilmu enggak khutbah dapat ya ibu-ibu majlis ta'al dapat ilmu enggak setiap minggu disini kalian jelur kami dapat ilmu enggak dapat ilmu tapi pertanyaannya sudahkah diamalkan ilmu itu sudahkah kita amalkan ilmu itu saya mau ngasih ilmu juga boleh boleh enggak buat bapak-bapak aja dua aja ilmunya yang pertama nih saya nyampein aja dari Rasulullah beliau amanat buat kita sedekah yang lebih utama bagi seorang suami itu bukan hanya membuang duri di jalan bukan hanya berimpak di majlis meripakir miskin makan tapi sedekah yang lebih utama bagi seorang suami itu nyuapin istrinya makan walaupun sekali suap saja saya mau nanya dalam minggu ini udah nyuapin bini dulu ya yang bujang enggak bisa jawab jadikan ini ilmu ya sekarang saya mau nanya sekarang berdapat ilmunya bisa diamalkan enggak nah tolong saya pulang dari sini Ustaz Koren bilang dulu jangan langsung suapin terkejut dia terkejut nanti dia oh ini ada apa-apaan ini apa-apaan ini nyuapin apa-apaan ini wah ada maunya nih ada maunya nih pengen nambah nih bilang dulu tadi ada pengajian sama Ustaz Koren nih sampai nambah ternyata sedekah yang lebih utama ini nyuapin istri maka walaupun sekali suap anak pengen ngamali ini rumpunya kalau nanti enggak jalan kaki di akhirat enggak jalan ntar tuh bisa bisa enggak insya Allah bunda ibu-ibu atau calon ibu suami enggak ada di sini kan ntar bilang sama suami salam dari Ustaz Koren sedekah yang lebih utama bagi suami itu nyuapin istrinya makan nyuapin minta nyuapin bisa bisa enggak seandainya suaminya enggak mau nyuapin SMS saya SMS doang SMS aja pertama saya enggak usah banyak dulu aja yang kedua hasil kajian kedokteran Jerman kawan-kawan saya yang S3 di Malaysia sama-sama dokter ya ngandu dokter UKM Universiti Kebangsaan Malaysia itu mereka mengadakan pengajian kajian apa kajiannya penelitiannya ternyata memeluk istri 5 detik saja sebelum berangkat kerja pagi hari 5 detik saja tik 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 cium keningnya itu 5 detik saja memanjangkan umur istri kita Allahu Akbar memanjangkan umur istri itu 5 detik itu 5 detik apalagi 5 menit enggak jadi kerja ya kelapaan itu ya itu 5 detik saya tanya beda enggak selingkuhan dengan istri yang halal itu hebat beda aliran darahnya pun beda Allahu Akbar hebat kalau orang bule orang barat meneliti itu serius ya yang betul-betul mengajarkan kita bagaimana semakin cinta ke islam tapi orang kita enggak tahu ya balik penelitiannya benar denda ya yang jelas intinya Allahu Akbar 5 detik saja itu memanjangkan umur istri ternyata istri kalau sering di peluk oleh suaminya yang halal halal taiba itu aliran darahnya yang konsulat kabelnya itu lancar bahkan wajahnya itu sumringah bercahaya bini itu kalau sering di peluk oleh laki Allahu Akbar bisa diamalkan enggak bisa diamalkan enggak waktu saya mau habis ini ibu-ibu ibu-ibu ini buat ibu-ibu ibu-ibu atu aja ya ibu-ibu atu aja ya ibu-ibu atu aja ya pesan saya yang pertama ya bersyukurlah berterima kasihlah berbahagialah walaupun punya suami wajahnya pas-pasan serius saya serius saya berbahagialah walaupun orang bilang wah suaminya biasa aja wajahnya 4,8 enggak apa-apa yang pentingnya enggak pindah ke lain hati apalagi ke lain bodi dia setia sama kita ini hari ini punya suami ganteng gagah promosi ke kawan-kawan wah suamiku ganteng kayak siapa jasmara kayak siapa kayak sini-situ kayak siapa kayak siapa kayak sini jangan bangga jangan bangga stress kena penyakit 3S nanti stress struk-struk nanti pendadak serius ini nih barusan anak saya baca nih janda di sukabumi jumlahnya sudah 98 menunggu ini menunggu jomblo 98.000 lebih janda di sukabumi itu janda dimana lagi itu kenapa bisa jadi suaminya berular makanya beruntung lah punya wajah suami paspa kona lihat wajah saya wajah 4,2 istri saya bagi walaupun wajah ustad orang 4,2 tapi auranya 9,8 beda dengan bapak-bapak nih bapak nih wajahnya 9,8 ganteng-ganteng tapi auranya belum ketahuan ya jadi artinya apa pesan saya pesan saya Rasulullah yang menyampaikan ini anak saya hanya wasilah judul suain dan zaud khairun min ibadah sana Allah duduknya seorang istri yang soleh dengan suaminya bersenda gurau pulang kerja suaminya capek penat udah macet spion hilang gaji ditunda hujan lebat ya ini umpah mak ini umpah mak sampai di rumah wajahnya stres istri yang soleh dia akan sambut suaminya dengan senyuman bahkan mungkin ciluk bah bisa jadi begitu ya kan atau dipegang pinggangnya bukan dompetnya ya atau dicubit-cubitan dengan dia itu ternyata kata Rasulullah itu lebih baik daripada ibadah satu tahun Allah kalau gitu seorang tidak usah ibadah setahun lah cubit-cubitan aja bukan begitu maksudnya begitu mudahnya seorang wanita soleh masusur surga senyum tetap bahagia tetap merasa puas dengan suaminya lahir dan batin walaupun walaupun hidup penuh dengan secara mati ya masalah lebih atau kurang itu perasaan lagi ya tergantung kita ya bisa bunda bisa gak saya gak usah banyak-banyak kalau perempur usah banyak-banyak pelupa ibu-ibunya pelupa satu aja pulang suami kita nanti kita juga pulang duluan kita pulang umpamanya sambut dengan senyum walaupun saat itu gajianya ditunda yang penting tetap mesra tetap berdoa dan akhirnya sampai surganya pun bersama amin ya Rebat amin ya Rebat waktu saya sudah tinggal 5 menit ya saya stop dulu dua ini to be continue nanti di sinetron yang berbeda yang dua lagi insyaallah tapi yang jelas intinya yang jelas intinya ya sadarlah hidup ini singkat hidup ini tidak lama karena kita lahir hanya berbungkus hari-hari dan kita akan kembali kepada Allah juga hanya berbungkus kain kafan tanpa jahitan dan itu pun berhutang kepada sosial kematian benar gak bukan kita yang beli ya bahkan kaos kaki buruk pun gak bisa kita pakai kalau sudah kita mau masuk sudah pakai kain kafan ada ceritanya kan pengen pesannya orang kaya tolong pasangkan kaos kaki jelek saya bilang sama anak-anaknya kata ustaz gak boleh gak boleh gak boleh ya coba bayangkan kaos kaki jelek aja gak boleh dibawa kalau udah mati udah meninggal apalagi harta kita yang banyak mungkin itu saja kalau ada pertanyaan silahkan hadana wa yakubadjimayin subhanakallahu biharbika sedolayla astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sihat ibu hebohnya ada kayaknya udah udah bisa diamalkan kayaknya gak perlu ditanya lagi ya sudah tidak ada sebelum kami tutup disini ada buku dari ustaz kalau kalian ada yang berminat dengan judul istri pembawa rezeki untuk suami iya harganya sendiri ini saya lagi bikin buku bukunya istri pembawa rezeki untuk suami ini dari penerbit 69 ribu ini langkah-langkah tahap-tahap bagaimana biar rezeki kita keluarga kita itu dimudahkan Allah ada tahapannya tahap pertama disini adalah saling melayani berebut untuk saling melayani ya si suami pengen melayani istri si istri pengen melayani suami itu tahap pertama kenapa tujuh tahapan karena hari tujuh kalau sudah ketujuhnya kita lakukan salah-salah sudah berarti kerana-kerana rezeki akan terbuka ya ya dan saya sampaikan semua ya satu aja yang pertama tahap yang pertama 69 ribu 10% dari keuntungan dari penerbit itu untuk pembangunan pesantren saya lagi mau bawa pesantren di Bogor pesantren tafis yatim dan doa fa bintang nazar ya mudah-mudahan Allah mudahkan ya mohon doanya jamaah semua ya di dalamnya juga ada doa-doa dilengkapi dengan doa agar suami rajin sholat ya kan yang curhat banyak itu makanya ada doanya disini terus agar bagaimana istri suami yang sedang bekerja doanya apa dan agar suaminya tidak pindah kalian hati ya boleh kalian bodi apa doanya ada disini juga dan juga dasarnya kekuatan doa istri ya padilah-padilahnya mungkin itu saja kalau ada yang berminat ya boleh sekarang boleh juga dikirim oleh distributernya nanti melalui yang berminat ke WA saya silahkan boleh konsultasi juga sama saya WA saya 0812 boleh juga hadiah untuk peserta pernikahan ya 0812 66 34 65 39 0812 66 34 65 39 0812 66 34 65 39 orangnya orangnya ya ya itu mungkin ya karena ada pertanyaan tadi ya saya mohon maaf kalau salah dan kilap nah bagaimanapun saya manusia biasa ya saya kemalikan ke moderator baiklah ustad terima kasih terbaik masalah kuku untuk selanjutnya bagi yang minat mungkin bisa menghubung dengan ustad oren baiklah sampai lah kita di akhir acara kini kita siang hari ini sebelum kita tutup mari kita membaca doa penutup ajlis subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh